Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urib.info Kita lanjutkan pembahasan penyetaraan reaksi redox Kali ini kita menggunakan metode aljabar sederhana Untuk reaksi redox yang berlangsung dalam suasana asam Karena reaksinya molekuler Kita akan relatif lebih mudah menggunakan metode ini Karena tidak perlu melakukan perhitungan bilangan osidasi Tidak perlu pengionan Oleh karena itu, yang perlu dipahami adalah Aturan pemberian koefisiennya Di dalam pemberian koefisien Kita sebut saja disini adalah koefisien pengganti Kita akan menggunakan 2 roof Untuk memulainya, kita akan simak unsur yang muncul di kedua ruas Yang jumlahnya lebih banyak akan kita prioritaskan SB di ruas sebelah kiri ini jumlahnya 2 Sementara di kanan 1, S di ruas kiri 3, di kanan 1 Oleh karena itu, ini layak kita prioritaskan Kita berikan koefisien A Sekarang SB di ruas sebelah kiri Jadi jumlahnya sama dengan 2 kali A Oleh karena itu, yang di sebelah kanan ini juga kita kalikan 2A Demikian pula S, S di kiri sekarang 3A S di kanan kan baru 1 Ini kita berikan koefisien 3A Selanjutnya, NA NA di kanan sekarang jumlahnya sama dengan 6A Sementara di kiri jumlahnya hanya 2 Maka ini kita berikan koefisien 3A Sehingga jumlahnya menjadi 6A Ini kita bedakan dulu Kita beri warna Selanjutnya, karena kita harus menggunakan 2 macam huruf Maka untuk yang C tidak ada pilihan lain Ini langsung kita berikan koefisien B misalnya Kalau di ruas sebelah kiri, ini ada C sebanyak 2 macam Di sini dan di sebelah sini Oleh karena itu, C yang sebelah kanan Itu juga harus sama dengan yang di sebelah kiri C sebelah kiri, sekarang jumlahnya menjadi 3A ditambah 1B Maka yang di sebelah sini juga sama Ini harus kita berikan koefisien sejumlah C yang di ruas sebelah kiri 3A ditambah B Mungkin akan lebih nyaman ini kalau diberikan angka ya 1B misalnya Semuanya sudah kita perhatikan Kecuali oksigen O tadi belum kita perhatikan Yang kita perhatikan kan Mulai dari S, B, S, kemudian N, A, kemudian C Nah, O belum kita simak Inilah kesempatan untuk kita gunakan menentukan Berapa sih perbandingan A dan B sebenarnya Jadi yang kita perlu nanti adalah hasil perbandingannya Dan kita bisa langsung gunakan Kita simak sekarang Jumlah O harus sama antara ruas kanan dan kiri Sekarang kita buat persamaan Persamaan jumlah O Karena jumlah O di ruas kiri dan ruas kanan harus sama Maka kita akan peroleh persamaan sebagai berikut Jadi O di kiri Itu kan jumlahnya sama dengan 3A dikali 3 yang di belakang ini Kemudian O di ruas sebelah kanan Nilainya adalah 3A ditambah 1B dikalikan 2 Ini persamaan yang sudah kita peroleh Selanjutnya kita selesaikan untuk mendapatkan perbandingan A dan B Oke, sekarang kita sudah dapatkan penyederhanaan dari persamaan ini Selanjutnya kita tentukan nilai A dan B Kalau kita sudah dapatkan seperti ini Kita sudah dengan mudah menentukan perbandingannya Nilai A akan sama dengan 2 Sementara nilai B akan sama dengan 3 Itu model perbandingan Sehingga kita berikan tanda akan menjadi seperti ini Nah, itu adalah nilai A dan B A sama dengan 2 B sama dengan 3 Selanjutnya dari hasil ini Kita substitusikan ke dalam persamaan yang ada ini Kita salin Kemudian hasil yang kita peroleh Kita substitusikan Jadi A kita gantikan angka 2 B kita gantikan 3 Jadi ini kalau kita tuliskan seperti ini Sekarang kita kalikan masing-masing koefisien Oke, selesai Reaksi ini sudah setara Seperti itu teknik penyelesaian menggunakan metode aljabar sederhana Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redox lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh